Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini undang-undang semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas pelatihan soal matematika semester ganjil atau semester 1 untuk kelas 4 SD petunjuk soal berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat nomor 1 sebuah apel dibagi sama 2 bagian yang sama besar setiap bagian nilainya adalah jadi misalnya apel itu adalah seperti ini anggaplah ini kemudian kita bagi 2 maka setiap bagian ini namanya adalah 1 per 2 nomor 2 pecahan yang sesuai dengan bagian gambar yang diarsir adalah karena yang diarsir ini 1 bagian dan semuanya ini ada 4 bagian maka disini jawabannya 1 per 4 nomor 3 nomor 3 gambar di bawah yang bagian arsiran menyatakan pecahan 6 per 8 adalah jadi kalau kita lihat disini ini berarti adalah D disini D ini ada 6 bagian ini per semuanya adalah 8 nomor 4 bentuk pecahan desimal dari 3 per 4 adalah jadi ini sama dengan 3 bagi 4 3 bagi 4 itu tidak bisa sehingga kita harus tambahkan 0 di dalam jadi 30 terus kita simpan 0 koma lalu 30 bagi 4 adalah 7 7 kali 4 28 30 kurang 28 2 tambah lagi 0 20 20 bagi 4 5 5 kali 4 20 20 kurang 20 0 jadi hasilnya 0,75 nomor 5 Pak Ujang mempunyai 200 butir telur 25% telurnya disimpan untuk keluarganya 25% lagi diberikan kepada tetangganya dan sisanya akan dia jual ke pasar berapakah persen sisa telur yang Pak Ujang yang akan dijual jadi ini tinggal 100% kurang 25 kurang 25% berarti hasilnya 50% 50% ada di C nomor 6 hasil pembulatan ke puluhan terdekat berikut ini yang benar adalah jadi ini A32 ke 40 itu itu jauh sekali 32 dengan 40 kemudian 58 dengan 50 ini juga jauh seharusnya ini 58 ini ke 60 kemudian ini 48 ke 50 ini dekat jadi C taksiran hasil operasi itu yang tepat yang tepat di sini berarti hasilnya 1256 tambah 2344 nah ini ini tepat hasilnya itu 3600 bilangan kelipatan 4 yang lebih dari 20 dan kurang dari 40 jadi kita cari dulu kelipatan 4 itu berarti habis 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 dan seterusnya yang diminta di sini lebih dari 20 lebih dari 20 berarti ini 24 dan kurang dari 40 kurang dari 40 berarti di bawahnya 40 berarti ini 24 28 36 adalah D nomor 9 faktor dari 8 adalah jadi kita cari faktornya 8 8 itu hanya 1 kali 8 dan 2 kali 4 jadi faktor faktornya adalah 1 2 4 8 B kelipatan nomor 10 kelipatan dari bilangan 9 adalah jadi kita cari dulu kelipatan 9 ini 9 tambah 9 18 tambah 9 27 berarti ini sudah kelihatan 9 18 27 11 diantara bilangan berikut ini 9 11 21 27 29 dan 39 yang merupakan bilangan prima adalah jadi bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor seperti ini 11 itu 11 itu hanya 1 kali 11 berarti benar ini 29 juga ini hanya 1 kali 29 kalau B ini 1 kali 9 di samping 1 kali 9 ini juga 3 kali 3 jadi yang tepat di sini A bilangan yang faktor pembaginya adalah 1 dan bilangan itu sendiri disebut dengan bilangan prima jadi itu bilangan prima itu hanya pembaginya 1 dan dirinya sendiri 13 kelipatan persekutuan dari 4 dan 5 adalah kita cari dulu kelipatannya 4 4 8 12 tambah 4 16 tambah 4 20 baru 21 4 28 32 36 40 44 dan seterusnya 48 kemudian kita cari lagi kelipatannya 5 habis 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 sekarang kita lihat kelipatan persekutuannya berarti 2 ini 20 yang sama ini di atas dan di bawah 20 habis 20 40 40 lagi kemudian nanti kalau kita lanjutkan ini yang di atas ada lagi 60 berarti di sini yang benar D nomor 14 KPK dari 9 dan 21 adalah kita cari dulu kelipatannya 9 habis 9 18 habis 18 27 36 36 45 54 54 63 72 sekarang kita cari lagi kelipatannya 21 21 42 ini tambah tambah 21 ini 63 84 nah di sini sudah kelihatan yang sama di sini yang kecil yang sama adalah 63 63 nah di sini ada 63 di sini 63 yang sama itulah jawaban nomor 14 yaitu D nomor 15 FFPB dari 35 dan 45 jadi kita cari dulu faktornya masing-masing faktornya 35 dulu 35 itu faktornya adalah 1 5 7 dan 35 jadi kita cari ini 1 kali 35 35 5 kali 7 35 sekarang faktornya 45 yaitu 1 kemudian 5 kali 9 dan 45 yang sekarang di sini yang sama adalah 5 yang paling besar jadi di sini jawabannya adalah A berikutnya sebuah persegi panjang mempunyai panjang 13,7 cm dan lebar 9 cm pembulatan ke atas untuk kedua bilangan pengukuran tersebut adalah jadi kita bulatkan ke atas berarti ini 13,7 ini jadinya 14 ini 9 ini jadinya 10 jadi jawabannya adalah B nomor 17 ibu mempunyai emas seberat 17,6 gram berapakah emas yang dimiliki ibu apabila dibelatkan ke atas jadi dibelatkan ke atas artinya ini 17,6 ini dijadikan 18 18 gram yaitu D gambar yang termasuk bangun segi banyak beraturan adalah tentunya ini yang beraturan adalah ini karena sisi-sisinya ini sama yaitu C 19 19 bangun di bawah ini yang bukan segi banyak beraturan tentunya yang tidak punya segi ini adalah lingkaran ini 20 perhatikan gambar di bawah ini luas segitiga siku-siku di samping adalah nah ini tingginya 9 alasnya 8 jadi luas segitiga itu 1 per 2 alas kali tinggi berarti ini 1 per 2 kali 9 kali 8 itu hasilnya 1 per 2 kali 8 4 4 kali 9 36 jawabannya C itulah bahasan kita mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh